Maaf ya, sebagian Rp2.000 pasti pakai HP dengan dua, ngelepon, ngecek berita, cucu orang itu begitu Pak, nginjem duit UHP, jual produk UHP, melibarkan UHP, di ajaran ujian UHP, dan lain sebagainya dan sebagainya, termasuk marabang hayang marabang, hayang marabang, hayang marabang, hayang marabang. Sampo rasul, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiah, Sio, Namun Udaya, salam sejahtera. Puji singgara bersyukur, rakyat berke, teragis di rumah suci, untuk pasi akmang, pirang-pirang nikmat, bingang marwata syukar, segera nikmat, nikmat umur alhamdulillah, nikmat sehat alhamdulillah. Nikmat silaturahni, alhamdulillah, nikmat jabatan, nikmat berorganisasi, nikmat berkeluarga, nikmat berkekurunan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, alhamdulillah. Di sore yang cerah ini, saya mengaturkan selamat datang aturannya di Aula Barat. yang menyatakan untuk menarik bermat. Yang lampau ini mengaturkan pembangunan, yang terutamanya di Aula Barat, yang terutamanya di Aula Barat. Tetap di holama, dan menurut saya, yang terutamanya di Aula Barat, yang terutamanya di Aula Barat, yang terutamanya di Aula Barat. untuk bingung kisah. Alhamdulillah. Teruk tangan Bapak Uw. Dari senyumnya saya tahu banyak sekali yang dipidakonkan ya. Jadi diwakili Bapak Gubernur semangat. Benul. Bapak Uw. Didoakan pisan. Juga Ketua Dewan Saka Pulau Mulai Profesor Penjajaran. Dan tentunya yang saya banggakan Ketua Umum AFS Pangluris Hanyi Jerman Kepungkalan. Penjajaran dari pengurus pusat, distrik-distrik, yang hadir dari seluruh Indonesia. Saya lihat dan juga mayoritas dari Jawa Barat. Di kesempatan kalian berbahagia ini, silahkan kalian wangi mewakili AIP ini. Saya hadir di sini bersama Kepala Padang Esmantol, Provinsi Jawa Barat, para Kepala Dinas, yang juga bergabung dengan produk besar ANS yang kita pakai. Dan para yinohong-yinohong yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Melanjikan institusi baru ini, saya sangat terpakses. Kenapa? Kemudian dulu saya ingin terpakses beri masyarakat kembali. Organisasi kalau mau umurnya panjang harus mampu beradaptasi terhadap antara zaman. Setiap zaman ada masalahnya, setiap masalah ada jamannya. Hari ini, di zaman saya jadi Bumendur, ada tiga puncangan masalah. Satu pandemi, dengan segala rupanya kita sudah pahami. Dua puncangan digital, sehat-sehat banyak para paham digital maka dia akan bisa selamat dan sukses. Yang ketiga ini adalah rencana pemanasan terobat dan membuat krisis energi BPM naik dan lain sebagainya. Nah, melihat apa yang dilakukan tadi, saya yakin bahwa ANS adalah organisasi yang memahami tanda-tanda perubahan zaman. Saya sangat bahagia dobel-dobel melihat salah satu yang diberikan adalah ANS Rescue. sudah 700 hektare panjang Jawa Barat hilang menjadi air laut di utara Jawa Barat. mungkin bingung lagi cari solusinya, ya tentunya tidak mungkin bayar lah ya, kenapa? karena permukaan air laut itu sudah terbaik, gara-gara pemanasan global yang orang sop bingung, nama maksudnya global warming, global warming ya, dan sama jika bahasa akademik itu, tapi yang nyata, air laut terbaik. Kenapa? Karena kita ini tidak mungkin, kita hidup boros karbon, silakan berikutnya, karena segala sesuai dunia ini ada unsur C-nya karbon, singsa-sahab boros, kalikan miliaran yang melakukan, ya, yang berkotor korban, saya kira-kira. Akibatnya apa? Cuaca tidak bisa di-prediksi. Bulan Agustus banjir tambang, sekarang Agustus yang harusnya kemenu, sekarang Agustus banjir. Karena persiapan mental ekor jabat, mau bantu syakit pulang November, November, September, Januari, Februari. Ini mahal khusus, ya. Menandakan global warming membuatnya. Petani yang dihukum, ngatur-ngatur tiga kali setahun untuk tetap kemangat. Ini berita. Pandemi mengajarkan semua ekonomi itu, kecuali kesehatan, kecuali kemangan, kecuali digital. Saya apresiasi salah satu yang pernah dihukum, Ibu Linda yang tidak pernah mungkin saya lupakan memori kita saat saya boleh menemukan. Tapi jangan berbeda. Bukannya harus isi. Maaf ya, sebagian tetap beribu masih pakai HP dengan duang. Telepon, ngecek berita. Sejurang untuk itu, bagi. Minjem duit untuk pakai itu. Ya. Jual-jual promos Tuhan. Melibarkan Tuhan. Diajaran ujian Tuhan. Menso-sonis itu, dan lain sebagainya. Termasuk marah-bahaya, marah-bahaya namaku HP. HP nanti pencet. Mbaknya kasih. Ember nalaya sensor bergetar. Kemudian getarannya melontarkan makanan sesuai pencetan HP. Mau pagi, mau siap, mau mahal. Itulah contoh, ya. Revolusi digital di Jawa Barat. Makanya ini penani milenial. Kalau apapun itu, bukan yang gaya lama. Tentu ya. Tapi harus gaya teknologis. Kira-kira 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 kira-kira. Jadi, kenapa Rusia Ukraina? Bagi saya, itu perang guncangan. Itu sub guncangan. Mengguncang lama di setakat ini, antiru pandemi. Revolusi 4.0 dan 4.0. Tapi Rusia itu, yang memegang gas terbesar di dunia, itu Rusia. Gandung itu Rusia Ukraina. Kira-kira begitu. Jadi, Rusia apa? Perangnya Tuhan. Sehari perang Rusia, dia profitnya, itu di atas 10-an terakhir. Makanya perang Rusia menyebabkan lain perang. Siapa yang memanjari perang seperti itu? Sudah ada negara bangkut, namanya Serila. Negara yang bisa melusi rakyat, sedangnya kabur keluar nanti, negaranya sudah, sudah jelas. Nah, sayang jadi, kita harus memahami, bahwa HMS mewakili masyarakat Indonesia. Masa depannya, kita bergantung dua hal 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 ini. Situasi dapur kita dalam negeri, situasi global yang kita lebih jauh, lebih dibandingkan pakek bos, kita bergantung. Anggungnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.